Intro Petugas gabungan dari pemerintah daerah, polisi, pertamina, iswa namigas, serta metrologi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke stasiun pengisian bulk LPG SPBE di Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Petugas langsung melakukan pemantauan dan pengujian di SPBE tersebut. Sedikitnya ada 12 SPBE yang mengkoordinir gas 3 kg di 31 Kecamatan. Setidaknya ada 12 SPBE yang mengkoordinir gas 3 kg di 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung. Dalam satu hari setiap SPBE di Kabupaten Bandung dapat memproduksi 30 ribu tabung guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengecekan serta pengujian terhadap SPBE, didapatkan hasil timbangan bobot total tabung gas 3 kg isi dalam keadaan baik. Petugas juga tidak menemukan praktik curang dalam proses pengisian tabung gas melon. Petugas Dakin dan juga Pak Asisten Ekbang sudah kita survei ke 8 lokasi SPBE yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Dan disini di Petugas Sampurna Gas yang berlokasi di Kecamatan Cilenyi. Yang tentunya ini kan setiap hari mengeluarkan gas tabungnya sekitar 30 ribuan. Dan tentu setelah saya mengecek langsung bahwa tidak ada istilah kurang daripada berat. Karena sebelumnya di kilo dulu yang tabung kosongnya 5 kg. Nah setelah diisi menjadi 8 kg otomatis sistemnya atau otomatis selalu sudah terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya berhenti. Kegiatan sidak yang dilakukan oleh tim gabungan kali ini adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat tingkah bawah. Dimana saat ini maraknya isu curang gas melon dan sering digunakan tidak pada peruntukannya. Gas melon sendiri ditujukan untuk masyarakat kalangan bawah dan usaha mikro. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedy Trisnady melaporkan. Terima kasih telah menonton!